Kira-kira 20 tahun yang lalu, kami memasuki bisnis venture baru di Kopi. Lima tahun terakhir, saya dengan kakak saya, Audrey, juga memikirkan apa yang bisa dikembangkan lagi dari bisnis kopi ini. Nah, di sinilah kami melihat suatu opportunity di mana kami bisa membesarkan kopi Indonesia dengan kopi liqueur. Kami melihat Indonesia adalah suatu negara yang banyak pulaunya, jadi secara itu bisa dibilang kayak Archipelago Nusantara. Nah, di situlah nama Nusantara Coldbury itu kami temukan. Indonesia itu adalah produsen biji kopi nomor empat terbesar di dunia. Jadi, semua raw material kami sudah di depan mata. Dan walaupun ini raw material semuanya coffee bean saja, tapi terus harus kita pakai beberapa tipe coffee bean. Dari Aceh Gayo, yang itu sebagai kayak basenya kita, terus dicampur dengan coffee bean dari Toraja. Dan ada juga dicampur lagi dari Kintamani dan West Java, di mana kualitas biji itu satu persatu di handpick dengan petani kami, yang disortir dengan mata dan tangan mereka sendiri, yang tentunya mesin tidak bisa kerjakan. Itu sangat spesial tentunya untuk industri coffee kita. Jadi kami selalu sangat percaya dengan memperdayakan tenaga kerja dan petani lokal. Untuk proses produksi Nusantara Coldbury, biji kopi ini diproses di perusahaan sister company kami di Bogor, Jawa Barat untuk di-roasting. Setelah di-roasting, kami grind kopi ini untuk menjadi buk. Sampai di pabrik, kopi itu di-brew dengan metode cold brew selama 24 jam. Standar pabrik kami sudah standar internasional, di mana setiap tank juga hasilnya harus dites lagi dengan lab assistant kita. Kalau sudah pas, aman, bersih, cara taste juga sudah sempurna, baru kami masukkan ke bottling. Habis bottling, packing, dan dari sana baru kita kirimkan ke market. Terus terang, target market sebetulnya boleh dibilang dari anak muda, working age maksudnya, professionals sampai leisure, dan dari sektor F&B sampai sektor retail, sampai sektor personal, semuanya bisa digarap. Mimpi saya dan kakak saya, Audrey, dan keluarga ingin membawa Nusantara Cold Brew ini sebagai produk premium, di mana nanti ke depannya kami ingin untuk orang memikir coffee liquor itu adalah Nusantara Cold Brew dari Bali, Indonesia. Terima kasih telah menonton!